Shalom Jumat Solafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program We Are Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini dengan judul Membagikan pengalaman kita Rasul Paulus dibawa kepada Raja Agripa untuk diadili Raja memberikan kesempatan kepada Paulus untuk membela diri Di dalam pembelaan dirinya Rasul Paulus bersaksi pengalaman pribadinya Saat dia bertobat di hadapan Raja Hal yang sama juga terjadi dengan Rasul Yohanes Dia juga diadili di hadapan Raja Dan dia juga menceritakan pengalaman pribadinya bersama Tuhan Yesus Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku 1 Yohanes Fasal 1 ayat 2 dan 3 Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu Tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak Dan yang telah dinyatakan kepada kami Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu Kami beritakan kepada kamu juga Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus Saudara-saudaraku Kesaksian pribadi merupakan pengalaman yang dinamis Bersaksi selalu tentang Yesus Bukan tentang diri kita Bersaksi adalah membagi pengalaman kita Tentang anugerah Allah Tentang hubungan kita secara pribadi dengan Allah Seperti Rasul Paulus dan Rasul Yohanes Pengalaman pribadi bersama Tuhan Secara berkesinambungan Akan menjadi kesaksian yang menguatkan banyak orang Saudara-saudaraku sekalian Tetap setia di dalam mempelajari firman Tuhan Because we are solafide Tuhan Yesus memberkati